Nah, sebelum saya mulai, sebelum saya mulai lebih banyak lagi cerita, saya ingin melakukan sebuah sigi. Oke, kita mau pull, silahkan. Nah, saya ingin pull pertama dulu. Ada tiga pull. Apakah, sebentar, sebentar, jangan dulu. Apakah Anda pernah menganggap atasan atau bawahan Anda? Jadi kalau Anda bos, Anda menganggap bawahan Anda. Kalau Anda punya atasan, Anda aku punya bos kok, maka atasan Anda. Apakah Anda pernah menganggap atasan Anda atau bawahan Anda sebagai partner? Itu yang nomor satu. Ya, saya menganggapnya sebagai partner. Atau tidak, saya tidak pernah menganggap dia sebagai partner, tapi saya menganggap dia sebagai bos. Itu yang pertama. Pulling yang kedua adalah, apakah Anda menganggap perbedaan Anda dengan atasan atau bawahan Anda, itu malah menyulitkan atau justru menguntungkan? Justru menguntungkan. Silahkan. Oke, diklik. Diklik dua-dua, lalu submit. Go. Oke, apakah Anda pernah menganggap atasan atau bawahan Anda sebagai partner? Atau hanya menganggap sebagai bos saja? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah Anda menganggap perbedaan antara Anda dan bawahan atau atasan Anda? Jadi kalau kamu bos, lihatkan bawahanmu yang direct. Kalau kamu bukan bos, kamu lihatkan bosmu. Lihat ke atas. Jadi sama-sama. Hasilnya, yes. Jadi, 82 persen, saya tulis, 82 persen bilang yes. Menarik ya. Yang tidak 18. Ini berapa totalnya ini ya? 116 yang vote ya. Jadi 78 persen bilang menguntungkan, positif. Kalau 23 persen bilang menyulitkan. Oke, oke, oke. Jadi, menurut Galup, tiga kelompok besar di dalam kita membentuk partnership yang hebat. Itu adalah complementary strength, common mission, dan reciprocity. Reciprocity itu balas dendam atau saling memberi. Reciprocity. Saya ulangi. Ada tiga besar, yaitu complementary strength, saling mengantung kekuat, keperbedaan. Perbedaan yang berbeda itu disaling mengisi. Kedua, common mission, punya kesamaan tujuan, dan yang ketiga, reciprocity. Nah, ini. Complementary strength. Gambar saya ini simple, Pak. Gambar ini cuma bilang, ada seorang buta dan ada seorang lumpuh. Yang buta menggendong, yang lumpuh. Maka semuanya berjalan dengan baik. Ketika rumah kebakaran, ketika harus berjalan, dua orang ini bekerja sama dengan baik. Jadi, kita akan mengkomplement kekuatan saya dengan kekuatan Anda. Kita membutuhkan satu dengan yang lain untuk get the job done, untuk membuat pekerjaan itu selesai. Dia atau saya? Dia lebih baik daripada saya di bidang tertentu. Saya lebih baik dari dia di bidang lain. Ini complementary strength. Jadi, kekuatan kita itu berbeda. Karena itu kita saling mengisi. Karena itu kita saling mengisi. Justru ini yang pentingnya harus dipahami. Dan kalau kita lihat, setiap manusia justru memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ini ada teksnya nanti kalau mau dibaca sendiri-sendiri. Tidak karena semua teks saya baca. Jadi, ini cerita-cerita dari Pak Anu. Fauci jago mencari data, tapi tidak bisa menganalisa. Shirley pintar menganalisa, tapi tidak bisa menghitung profit dan laba. Max menghitung profit. Jadi, kita kerjasama membuat tim ini jadi solid. Sehingga kerjasama ini jadi luar biasa. Skill yang dipadukan bersama, itu akan membuat tim menjadi bagus. Partnership itu bisa dua orang, bisa lebih dari dua orang. Tapi dua orang pun harus merupakan partnership. Ini yang penting. Haterita sedikit. Ini Pak Made sama Pak Elwin. Jadi, sebenarnya Elwin yang di sebelah kiri, ini kita di Boston. Kalau Anda lihat, yang sama apa? Sandalnya. Kita jadi orang gila di Boston. Di Boston lagi musim dingin, bulan Desember, kita pakai sandal bertiga, dilihatin orang di jalan kemana-mana. Tinggal-tinggalnya pakai krok yang gampang menyelip lagi. Kita naik daktur. Maka Elwin ini adalah teman SMA saya. SMA saya. Sahabat saya ketika masih SMA lalu. Jadi, SMA itu tahun 79, lulus. Jadi, 75. Sudah 30, 40, 79, 80, sudah 40. Jadi, 42 tahun yang lalu, sahabat saya, dan terus sampai sekarang. Yang satunya Pak Mademuku. Pak Mademuku ini, Pak Mademuku ini, sudah, ini gambarnya juga sama. Ini ketika kita naik kapal bareng. Jadi, Pak Mademuku ini ikut saya 25 tahun dulu. Dosen di ITS, saya datengin ke ITS, saya hire, dan ikut sampai sekarang sama saya. Sekarang dia membangun stiki Indonesia di Bali, di mana, ini partner saya. Jadi, kita punya complementary strength. Kenapa begitu? Yang namanya Pak Elwin ini, waduh, sudah, kalau ambil kerja apa-apa, hati-hati. Ini kayak Pak Andi ini. Tapi saya, kusah-kusah, kusah-kusah, kusah-kusah. Nah, banyak sekali perbedaan antara kita. Saya dengan Pak Mademuku juga begitu. Tapi kita saling mengisi. Ini partnership. Bagaimana partnership? Saya tumbuh besar karena didukung oleh teman-teman ini. Ini Pak Madem, yang satu, Pak Elwin. Ini sedikit. Nah, tiap orang, ini slide yang kemarin saya pakai juga di seminari. yang bersama-sama dengan basic coaching skill. Jadi, talenta kita, bakat kita, kekuatan kita, itu filter kita melihat dunia. Dan cara saya melihat beda dengan caranya Pak Made. Cara saya melihat beda dengan anak saya Risa. Tidak apa-apa. Kita saling mengisi saja. Kita saling mengisi saja. Lihat, kacamata kita beda. Begitu kacamata kita biru, yang kita lihat itu semua biru. Saya kalau tadi bikin materi selesainya jam 6. Selesainya jam 6. True story. Baru jadi itu gambar-gambar itu diambil dari IG. Diambil dari IG. Jadi, cepat-cepat diambil. Nah, ini kacamata kalau Anda lihat. Kacamata si dia beda lagi. Kenapa beda? Karena lapisannya hijau, cara berlihatnya bijau. Kita melihat dunia dengan cara kita, karena itu kita beda. Jangan disesali, disyukuri, dicari kelebihan masing-masing. Yang kedua. Common mission. Punya tujuan yang sama. Tujuanmu sama tujuanku harus bareng. Kita share the common goal. Kita have a common purpose untuk tujuan yang kita kerjakan. Kita believe in the same thing in life. Ini penting untuk dalam kerjasama. Walaupun di banyak hal kita nggak sama. Kacamata dia dengan melihat sesuatu beda. Kacamata saya juga beda. Tetapi kita punya tujuan yang sama. Nah, inilah hasilnya. Kita punya kesamaan hasil yang kita inginkan. Kita punya kesamaan tujuan yang kita inginkan. Bahkan, sering kita mempunyai nilai-nilai universal yang sama di dalam menghadapi profesi kita. Saya minta gambaran pesawat terbang di mana dua orang kerjasama di satu pesawat yang sama. Kalau satu pesawat yang sama, mestinya tujuannya sama. Mestinya tujuannya sama. Jadi, kira-kira gitu. Hasil, tujuan, dan nilai. Jadi, contohnya hasil. Kita sama-sama ingin selamat dari COVID. Tujuan, kita meningkatkan self-baron. Nilai-nilai kita sama sebaik mungkin. Nah, ini beda-bedanya. Perbedaan ke pribadi-kepribadi sangat banyak. Tujuan jangka pendek, jangka panjang. Beda. Tapi, in a common mission, kita punya tujuan yang sama besarnya. Nah, ini. Kita punya goal yang sama. Kita punya purpose yang sama. Dan kita percaya pada hal yang sama dalam hidup ini. Nah, ini Pak Yoyo. Jadi, saya ingin kenalkan beberapa teman-teman saya. Jadi, ini adalah Pak Yoyo. Saya bekerja sama dengan dia 20, 30, 28 tahun, atau 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu. Kita mulai membuka Awareness Education Center di Malang. Sebuah kursusan World Star. Dan sebuah kursusan Lotus 1, 2, 3. Setelah itu. Jadi, zamannya World Star di base dan Lotus 1, 2, 3. Bagi yang sudah cukup tua untuk kenal apa namanya World Star. Kalau lebih tua lagi namanya Fisikalk. Kalau pernah tahu Fisikalk itu apa. Ada nggak ya yang usianya sudah cukup tua. Boleh ke chat saya. Pak San, saya tahu Fisikalk itu apa. Zaman itu saya kerjasama dengan Pak Yoyo. Kita bikin Awareness Education Center di Malang. Dari situ, kita buka Awareness Education Center di Bali. Dari situ, kita buka Awareness Education Center di Madiun. Dari situ, kita buka Asia. Saya lupa Pak Yoyo mungkin lebih ingat. Atau nggak hadir dia mungkin. Jadi, Asia itu pertama kali mahasiswanya 28. Kalau nggak salah ingat saya. 28. Pokoknya nggak ada 100 deh. Setelah buka Asia jalan, muridnya pernah mencapai 900. Kita buka Stiki Bali dengan Pak Madi Muku. Ini tim-tim kita. Jadi Pak Yoyo join itu Pak Teguh. Jadi, kita sama-sama kerjasama. Kita sama-sama jalan mengerjakan kampus kita bareng. Sehingga akhirnya kita punya lima kampus dalam grup kita. Dayasan kita punya lima kampus. Inilah yang terjadi di dalam kerjasama yang panjang itu. Nah, akhirnya jadi Risa tadi. Jadi Risa tahun yang lalu, setelah dua tahun lebih membantu Asia, maka dia membantu kita. Pak Kartiko, Pak Teguh, Pak Yunus. Ini semua membantu kita dalam mengembangkan bisnis pendidikan kita. Semuanya partner saya. Dan mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selamat menikmati.